Ternyata Mayang Sari memiliki cara tersendiri dalam menyikapi dirinya di hadapan Bambang Trihat Mojo Suami Mayang Sari itu dikenal sebagai sosok yang sangat lengket pasca menikahi sang penyanyi Kisah cinta antara Mayang Sari dan Bambang Trihat Mojo memang bukan sembarang cerita Mayang Sari memiliki likaliku kisah cinta yang cukup rumit di masa lalu Apalagi jika dikaitkan dengan pernikahan Bambang Trihat Mojo dan Halimah dahulu Halimah Agustina Kamil sempat menjalani pernikahan dengan Bambang hingga punya dua orang anak Setelah menjalani pernikahan cukup lama dengan Halimah, Bambang Trihat Mojo malah kepincut Mayang Sari Akibatnya Mayang Sari dinikahi secara siri tepat setelah Bambang Trihat Mojo kepergok selingkuh oleh Halimah Agustina Kamil Setelah itu Halimah sampai mendatangi kediaman Bambang Trihat Mojo demi menemui dan melabrak Mayang Sari Sosok Mayang Sari sendiri juga tak pernah mendapatkan restu baik dari keluarga Soeharto Namun seiring dengan waktu rupanya Mayang Sari berhasil membuat dirinya terbukti sangat setia terhadap Bambang Bahkan Mayang Sari bisa membuat istri Bambang Trihat Mojo menempel terus dengan istrinya itu Rupanya ada cara tersendiri oleh Mayang Sari agar bisa menjaga Bambang Trihat Mojo tetap dalam pantauannya Dilansir dari tribunjatim.com, hal itu disampaikan oleh Mayang Sari di hadapan artis cantik Luna Maya Memang hidup Mayang Sari sangat likaliku apalagi setelah menikahi Bambang Trihat Mojo Tak jarang Mayang Sari menjadi buah bibir netizen terkait unggahannya di media sosial Maupun soal kisah asmarannya dulu sempat menghebohkan dengan keluarga cendana yakni Bambang Trihat Mojo Masih tak lagi aktif tampil di layar kaca kehidupan pribadi Mayang Sari tetap menarik perhatian Seperti yang terjadi baru-baru ini Mayang Sari kembali membuat heboh publik Selain itu pernyataan juga turut membuat artis cantik Luna Maya terkaget Hal itu dikutip dari kanal Youtube TS Media yang diunggah pada 8 Juli 2021 Ternyata saat berbincang dengan Luna Maya, Mayang Sari menceritakan pada mantan Ariel Noah itu Bahwa dirinya ingin selalu terlihat cantik Meskipun dalam keadaan bangun tidur Mayang Sari mengharuskan dirinya nampak terlihat cantik di depan sang suami Bambang Trihat Mojo Ternyata hal ini malah sudah dilakukan Mayang Sari sebelum bersuamikan pangeran cendana Luna Maya yang mendengar hal itu pun nampak kaget dan menceritakan bahwa dirinya pun menyetujui dengan pernyataan istri Bambang Trihat Mojo itu Lebih lanjut Mayang Sari mengungkapkan bahwa dirinya tidak selalu berdandan menor Siasat Mayang Sari itu ternyata lebih kepada dirinya yang selalu berhasil mengatur dandanannya Yang di saat waktu yang tepat Karena dalam beberapa momen di rumahnya dia lebih memilih untuk apa adanya saja Mayang Sari pun mengungkapkan apa yang dilakukannya Bukan hanya untuk memuaskan sang suami tercintanya semata Namun untuk kepuasan dirinya sendiri Kehadiran Mayang Sari di kehidupan Bambang Trihat Mojo sempat mendapatkan tantangan dari keluarga cendana Diwartakan grid ID Mayang Sari perdana muncul sebagai menantu keluarga cendana pada malam kematian Soeharto pada 27 Januari 2008 Berniat ingin takjia kedatangan Mayang Sari dengan membawa anak mereka tak dikehendaki keluarga cendana Berdasarkan pengakuan saksi mata yang berhasil diwawancarai oleh wartawan Nova pada saat itu Adalah Titik dan Mami, dua putri Soeharto tak menginginkan kehadiran Mayang Sari Keduanya mengusir Mayang Sari keluar dari rumah hingga memunculkan perdebatan dengan Bambang Trihat Mojo Kabar pengumusiran Mayang Sari itu dibanarkan oleh kuasa hukum keluarga cendana Juan Felix Tampu Bolon Mayang Sari tidak pernah mendapatkan sambutan baik Karena pada saat itu dirinya juga tak direstui oleh Ibu Tin Meski di awal pernikahan penuh kontroversi Mayang Sari membuktikan keluarganya harmonis dan Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye Bersambah 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 Kisip